Shalom Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan Studi kita kristalisasi Masih kita bilangan Dan temanya sebenarnya Masih sama tentang air pentahiran Bilangan pasal 19 Tapi Kita ini sebenarnya Melanjutkan dengan kemarin Kita akan coba merenungkan Lebih dalam lagi Mengenai Koinonia Atau fellowship dengan penderitaan Yesus Karena berita-berita Mengenai koinonia Mengenai koinonia Dengan penderitaan Yesus ini Hampir tidak terdengar Dalam dunia kekristianan Mengapa demikian? Barangkali Karena tema-tema Dalam dunia kekristianan saat ini Itu tema-tema Mengenai kesuksesan Ya Teologinya juga kesuksesan Dan juga berita-berita Tentang kasih karunia Saya dengar Katanya Tuhan Ingin Anda sehat Makmur dan sebagainya Kalau tidak Ditangkap dengan baik Itu ya Hanya ambil ayat itu Dari Gayus itu Yang Rasul Johanes Mengatakan Nanti saya mau singgung Soalnya mengenai Teologi Johanes Jadi kalau Yang jelas Dalam dunia kekristianan Berita-berita Tentang Kesuksesan itu Pasti mendapat amin Sambutanlah Sementara Kalau mengenai Penderitaan Yesus itu Koinonia Dengan penderitaan itu Saya rasa Hampir Hampir tidak pernah Malah saya ragu Saya ragu begini Kalau disurvey Ada 100 orang pemimpin Dalamnya kristianan Disurvey Ditanya itu Yesus itu mati Menderita Karena siapa Barangkali Sebagian besar Menjawab Barang 50% Mungkin menjawab Itu karena Filatus Filatus memutuskan Yesus untuk disalib Sehingga Ya 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 Nggak tahu Dia siapa Sebenarnya Mastermind Yang membuat Yesus Menderita itu Ya Sebenarnya Filatus Nggak memutuskan Dia Dia sebenarnya Udah mencoba Dengan segala Usahanya Bagaimana Caranya Supaya Membebaskan Yesus Filatus itu Sudah tahu Bahwa Ini ahli-ahli Taurat Orang Paris Ini menyerahkan Yesus Karena iri hati Ya Jadi Dia bahkan Sampai Setelah dia Putuskan pun itu Dia sampai Mencuci tangan Untuk Untuk Bagaimana ya Bagaimana Dia Saya Nggak mau Campur tangan Sebenarnya Dengan urusan ini Ya karena Saya tahu Ini orang benar Isri Aku sudah Sampaikan pesan Jangan kau Campuri Itu urusan Orang benar Ya Tapi Pilatus Sebagai politikus Ya Dia Harus Menyenangkan Juga orang Banyak Karena orang Banyak ini Dihasut oleh Ahli Taurat Dan orang Farisi Sehingga Berteriak-teriak Minta Yesus Disalipkan Ya Dan Ya itu Pilatus Karena pikir Daripada Ada keributan Ada yang diputuskan Jadi sebenarnya Yesus itu Menderita Jelas Bukan Bukan karena Ya artinya Bukan karena Kebusahan Pilatus lah Dia Didesak Pilatus itu Untuk Mengambil Kebusahan itu Ya Dan Pengakuan iman kita itu Yang Yang itu Yang setahu saya Kalau tidak salah Itu tahun 380 Di Milan Itulah Dimulai Mulai Dikenal lah Pengakuan iman Rasulik yang kita Ketahui sekarang ini Dan itu Salah satu Pengakuan itu Dikatakan Di sana Yesus itu Menderita Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Ya Tidak disebut Siapa Mastermindnya Siapa Yang membunuh Yesus itu Sebenarnya Yesus itu Menderita Karena apa Ini yang Yang saya lihat Dalam dunia Kekristianan Tidak dipahami Sepertinya Tidak dipahami Karena berita-beritanya Tidak ada Mengenai hal itu Kementara ini Mengenai air Pentahiran Yang tema kita Ini Itu Sebenarnya Cara membuatnya Itu Ada Alembo Betina merah Dibakar Atau Disembeli Di luar Perkemahan Dan Nanti Dibakar Habis Nanti Abunya Dicampur Dengan air Itulah Untuk Membersihkan Kenajisannya Disini pun Spesifik Kenajisan Karena Kena Mayat Nah Ini kan Penaksirannya Kita harus tahu Ini semuanya kan Simbol Ya Lembo Betina itu kan Simbol Daripada Korban Kristus Tapi ada Aspek-aspek Tertentunya Ya Misalnya nanti Kita belajar Korban Bakaran Itu Korban Suatu korban Yang menyenangkan Bagi Tuhan Bagi Bapak Di sorga Ya Ada lagi nanti Korban Apa Sajian Yang merupakan Ada Fellowship Kita dengan Kita dengan Tuhan Ya Dan macam-macam lah Aspek-aspek Daripada Korban Kristus Itu Nah Yang akan Kita bahas Sekarang ini Adalah Aspek Korban Kristus Yang membuat Kita Diperintahkan Bahkan Untuk Berfilosif Dengan Penderitaannya Nah Mari saya baca dulu ya Ayat yang Yang kita sudah baca Ini Ini saya Agak sedikit Mengulang juga Ya Dalam Ibrani Pasal 13 Itu Coba dulu saya baca ya Ayat 11 Bilangan 19 Ini Kalau saya baca lagi Dipanjang juga ini ya Cara membuat Ayat pentahiran itu Jadi disini Dibilang Ibrani 13 Ayat 11 Sebab Mengenai Binatang Binatang Yang darahnya Dibawa masuk Ke ruang kudus Oleh imam besar Sehubungan Dengan dosa Mengenai binatang Binatang ini Tubuhnya Dibakar Di luar Perkemahan Nah Ini ya Ayat 12 Karena itu Yesus pun Telah menderita Di luar Pintu gerbang Maksudnya Di luar pintu gerbang Jerusalem Kota Jerusalem Supaya Dia dapat Menguduskan Umat pelaridara Sendiri Sebab itu Nah ini ada Ayat 13 Sebab itu Marilah kita Pergi Kepadanya Keluar Perkemahan Untuk apa Menanggung Atau dikatakan disini Menanggung Kehinaannya Kalau dalam Filipi itu Sebenarnya Fellowship Dalam Pendatisan Saya baca dulu ya Filipi Pasal 3 ya Kita harus Binta bantuan Bantuan disini Inilah kerinduan Paulus Dikatakan disini Dia menganggap Segala satu Sampah Itu artinya Kemuliannya Dulu Dia ada dalam Agama Dawudi Hidaisme Dia anggap itu Sampah Dia ingin mengenal Kristus Mendapat Kristus Ayat 9 Dan aku Boleh didapati Dalam dia Tanpa Memegang Kebenaranku Yang dari Torah Melainkan Malu iman Kristus Yaitu Kebenaran dari Elohim Atau Dasar iman Ayat 10 Ini Perhatikan Untuk Mengenal dia Dan kuasa Kebangkitannya Itu satu ya Yang dirindukan oleh Paulus Kuasa Kebangkitan Yesus itu Yang mengalahkan Maut itu Ya Karena kita kan Mengalahkan Kita ini Jatuh dalam Dosa bersama Dengan Adam itu Kita ikut Jatuh ke dalam Alam kesesian Kita dikuasai oleh Maut Nah Kuasa Kebangkitan Itu yang dirindukan Oleh Paulus Untuk Dia bisa mengalaminya Mengenalnya Dalam Arti Secara pengalaman Kemudian Dan Persekutuan Penderitaannya Koinonia Dalam Penderitaannya Ini Tujuannya Supaya Dijadikan Serupa Dengan Kematiannya Nah Bila Mana aku Benar-benar Dapat Mencapai Kebangkitannya Dari Antara Orang Maki Walaupun Paulus Mengaku Bukan karena Aku sudah Mendapatkannya Tapi Dia berusaha Mengalami Kematian Dan Kebangkitan Bersama Dengan Yesus Mengalami Fellowship Dalam Penderitaan Bersama Dengan Yesus Supaya Menjadi Serupa Serupa Dengan Kristus Nah Ini kan Sekali lagi Berita-berita Mengenai Koinonia Bersama 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 Atau Berkoinonia Dengan Yesus Dalam Bersama 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 Ini yang Perlu Kita 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 Paham Ya Karena Kita Nggak Dengar Ini Dalam Dunia Kristianan Hampir Kita Dengar Nah Sekarang Kita Paham Dulu Bersama Bersama Yesus Karena Apa Ya Jangan Bersama Karena Kalau mau panggil Dua belas Malaikat Pasukan Ya Hantam Ini Semuanya Pasukan Pilatus Ini Sekali Tembus Orang Kayak Herodes Ditampar Malaikat Mati Bagaimana Bisa Katanya Tapi Kita Lihat Yesus Dalam Taman Getsemani Disana Dia memilih Kendak Bapak Karena Dalam Taman Getsemani Yesus Bergumul Antara Cawan Penderitaan Dan Kendak Bapak Dia bilang Gini Seandainya Mungkin Biarlah Cawan Penderitaan Ini Lalu Daripadaku Karena Yesus Tidak Suka Menderita Sama Seperti Setara Dan Saya Kita Tidak Suka Penderitaan Kita Bukan Memilih Penderitaan Tapi Kita Memilih Koinonia Fellowship Dengan Yesus Itu Dalam Penderitaannya Jadi Kita Karena Kita Cinta Yesus Kita Ingen Nalia Jadi Maka Kita Harus Fellowship Dengan Penderitaannya Enggak Bisa Karena Kita Harus Ingat Kita Sedang Mengikuti Seorang Yang Menderita Nah Penderitaan Yesus Itu Kenapa Karena Dia Dia bilang Seandainya Mungkin Biarlah Cawan Penderitaan Daripadaku Tapi Jangan Kendaku Melainkan Kendaku Jadi Yesus Tegas Memilih Kendak Bapak Setelah Dia Tiga Kali Berdoa Maka Sesuai Jesai 5.3 Bapak Itu Berkendak Meremukan Dia Kendak Bapak Adalah Yesus Minum Kendak Maka Itu Yesus Bila Waktu Dia Ditangkap Dia Bila Maka Kendak 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 Jadi Artinya Yesus Senang Dia Dan Memilih Kendak Bapak Tapi Karena Memang Jalan Bapak Dia Disalib Sebagai Korban Pendamaian Korban Kristus Jadi Yesus Sendiri Bukan Memilih Penderitaan Kita Juga Tidak Kita Itu Memilih Fellowship Kita Kita Ingin Seperti Paulus Yang Kuingini Adalah Mengenal Dia Tapi Tidak Bisa Mengenal Dia Lolos Daripada Mengenal Fellowship Berkoinonnya Dengan Penderitanya Tidak Bisa Dunia Kekristina Sudah Bikin Berita-berita Yang Mengenakan Gitu Loh Ya Ada yang Bila Bikini Semua Sudah Ditanggung oleh Yesus Kutuk Kutuk Apa Semua Ada Benarnya Yang Terakhir Ini Kita Sekarang Tinggal Enaknya Aja Ketanya Padahal Dibilang Kepadamu Dikarudian Bukan Hanya Untuk Perkaya Kepada Yesus Tapi Juga Untuk Menderita Karena Dia Ya Orang-orang Yang dipilih Bukan hanya Dipanggil Dipilih Itu adalah Orang-orang Yang Mengalami Juga Penderitaan Berfellowship Dengan Penderitaan Yesus Ya Jadi Cuma dulu ya Kita Lihat dulu Korban Krisus Korban Krisus Dulu ya Kita kembali Ke Alebu Betina Sebelum Nanti Kita Masuk Lagi Ke Dalam Fellowship Ini Korban Krisus Itu Yang pertama Aspek Pertamanya Adalah Atonement Penebusan Dari Dosa Itu Yang Kita Sering Bahas Itu Unlimited Atonement Karena Untuk Semua Manusia Pasal Joanas 1 Pasal 2 Ayat 2 Bahwa Kristus Itu Mati Ya Untuk Dosa 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 Kita Dan Dibilang Bukan Hanya Dosa 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 Baptis Juga Bilang Bahwa Inilah Anak Domba Elohim Yang Menghapus Dosa Dunia Bukan Dosa Orang Pertaya Dosa Dunia Dalam Surat Jalan Juga Dikatakan Juru Selamat Dunia Mengapa Dia Disebut Juru Selamat Dunia Karena Dia Menyelamatkan Dunia Maka Jadi Juru Selamat Dunia Ada Banyak Video Saya Yang Awal Barangkali Seratusan Itu Lebih Bicara Tentang Unlimited Atonement Atau Penebusan Kristus Yang kedua Ini dia Keterpisahan Dengan dunia Dunia Agama Karena di pasal 3 Ibrani Jadi dibilang itu Marilah kita keluar Keluar dari apa Dalam video sebelumnya Saya udah jelasin itu Karena yang membunuh Yesus itu adalah Dunia Keagamaan Bukan Pilatus Pilatus Hanya Alat Saja Karena Di jaman itu Orang Roma Tidak Memberi Hak Tidak Memberi hak Kepada Sanhedrin Dunia Kagaman Yang dipimpin Sanhedrin Itu Untuk Menghukum Hati Orang Tidak Diberi hak Hanya Boleh Kuntambuk Boleh Tapi Membunuh Tidak Boleh Makanya Mereka Waktu mereka Putuskan Membunuh Yesus Ini Sanhedrin Ini yang termasuk Alik Taurat Orang Farisi Semua itu Yang besarnya Kayafat Ini ada 70 orang Anggotanya Sanhedrin Itu ada Farisi Ada Saduki Macam-macam Nah Ini Tidak dapat hak Untuk membunuh Dia Baru dia Serahkan ke Bangsa Roma Untuk Minta izin Gitu Jadinya Tegas ya Yesus Menderita Menderita Oleh Dunia Keagaman Di zaman Yudaismo Dan Dunia Keagaman Di zamannya Sama Dengan dunia Kekristianan Saat ini Nah ini Yang banyak orang Tidak melihat Orang pikir Dunia Kekristianan Ya Sama Aja lah Bagus lah Karena Tidak melihat Sama Seperti Lihat Di zaman itu Orang Farisi Al-Taurat Itu dikagumi Oleh orang banyak Di dalamnya Ada Gamaliel Ada Nicodemus Ada Yusuf Arematia Orang-orang kaya Semuanya Yang dihormati Oleh orang banyak Makanya Dia bisa menghasut Orang banyak Seremikan Untuk Langsung Membunuh Yesus itu Tapi Bayangkanlah Tegoran Yesus kepada Orang Farisi Sarat itu Waktu di Matris 23 itu Atau Tegoran Rasul Jalan Baptis Dibilang Kau itu Keteruran Ular Beludak Kau itu Kaya Kuburan Di luarnya Bagus Dalamnya Busuk Minta ampun Ya Di curhat Dikirat Lukas Dibilang Ini Orang-orang Ini Amba Amba Uang Ini Semua Ini Bukan Amba Amba Tuhan Ya Rasanya Dia bunuh Yesus Kok Itu Jelas Nah Dunia Kristianan Yang Sudah Dirasuk Oleh Tiga Ajaran Sesat Yang Jarang Disinggung Ini Ya Oleh Gak Mungkin Dunia Kristianan Menyinggung Tiga Ajaran Ini Karena Itu Membongkar Aif Sendiri Ajaran Bilean Dagang Ajaran Nikolaus Masuk Kirarki Menaklukkan Gemawang Ajaran Jebel Merampas Seteritas Yesus Itu Gak Pernah Diadarkan Ataupun Kisah Parasul 20 Lahirnya Denominasi Itu Jelas Kisah Parasul 20 Bilang Dari Antara Kalian Parasul Serigala Ganas Masuk Dan Dari Kalian Dengan Ajaran Falsu Tarik Merit Merit Kepada Dari Sendiri Karena Gereja Yang Ditarik Menjadi Ribuan Organisasi Oleh Parasul Mimpin Ini Namanya Ini Namanya Ini Ditarik Itu Serigala Ganas Denominasi Itu Yang Menghasilkan Denominasi Itu Masuk Kedalam Para Pemimpin Denominasi Itu Lahir Karena Serigala Ganas Masuk Menyerang Para Pemimpinnya Dan Para Pemimpinnya Mengajarkan Ajaran Falsu Menarik Murid Kepada Dirinya Apa Nggak Apa Ngeri Nggak Tapi Dalam Dari Krishna Ada Ajarannya Itu Gereja Ada Dua Invisible Yang Nggak Kelihatan Itulah Semua Anak Tuhan Ketanya Dan Visible Itu Yang Kelihatan Kayak Yang Nama Nama Presbyterian Baptis Semuanya Jadi Denominasi Dibenarkan Dalam Denominasi Kristenan Ya Orang Orang Biasa Menyebut Gereja Denominasi Nggak Dibedakan Padahal Lapitab Jelas Jadi Masalahnya Begini Orang Nggak Bisa Melihat Nggak Melihat Tapi Saya Hakin Orang Pilihan Tuhan Melihat Melihat Bahwa Dunia Keagamaan Itu Yang Saat Ini Nggak Beda Jauh Beda Tipis 11 12 Dengan Yudaisme Yang Bunuh Yesus Karena Yesus Itu Gereja Laudike Kan Dia Udah Sese Guhan Di Luar Dia Nggak Lagi Dalam Ngetep Pintu Karena Gereja Laudike Sombong Juga Merasa Diri Hebat Memperkayakan Diri Nggak Kekurangan Apa-apa Padahal Yesus bilang Kau Udah Buta Telanjang Miskin Macem Nah Ini Yang Menyebabkan Ini Poin Yang Sudah Dan Saya Kalau Memang Kita Dipilih Tuhan Bukan Memerintah Bersama Yesus Dipanggil Dipilih Dan Juga Kita Setia Kalau Setelah Saya Dipilih Pastilah Kita Akan Fellowship Keluar Dari Dunia Kekristianan Ini Fellowship Dengan Pendidikan Yesus Karena Yesus Itu Di Luar Perkemahan Dia Pun Ditolak Bukan Ditolak Kalau Dunia Kekaman Dijamanya Dia Dibunuh Ya Ini Saya Hanya Bicara Kepada Orang Pilihan Tuhan Yang Mengerti Mengertilah Ya Enggak Gak 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 Pentahiran Itu Saya Senang Water Of Separation Air Pemisahan Kalau Kita Kena Mayat Mayat Dunia Kegaman Ini Kita Dibasuh Supaya Ada Keterpisahan Water Water Of Separation Air Pentahiran Itu Supaya Kita Dibasuh Dibasuh